Saudara-saudara seperti apa sih konsep blockchain itu dan mengapa blockchain itu banyak dipakai untuk merepresentasikan konsep cryptocurrency atau bitcoin. Pada dasarnya kalau kita lihat baik-baik, blockchain itu sesuai dengan namanya adalah chain of a block, rantai dari blok-blok. Di mana setiap blok itu menyimpan sekian transaksi, biasanya kurang lebih sampai seratusan transaksi tiap blok. Mungkin orang menggunakan istilah blockchain kayak orang menambang ya, menemukan satu blok, blok cepu, blok dumai, blok laju, ini blockchain. Di mana blockchain ini merupakan suatu sistem database atau penyimpanan data yang terdesentralisasi, dilindungi dengan teknik kriptografi untuk pengamanannya. Nah, modelnya seperti ini Anda lihat bahwa setiap blok ada nomernya dan satu blok akan terhubung dengan blok yang lain. Nanti kita lihat bagaimana blok itu bisa saling berhubungan. Tapi intinya adalah orang menggunakan blockchain karena di dalam blockchain itu dikenal yang namanya digital timestamp. Jadi setiap kali ada transaksi tercatat dalam blockchain, maka seperti bitcoin tercatat jamnya kapan waktu itu. Sehingga tidak bisa dilakukan backdated atau menipu karena yang mencatat adalah jam yang ada di server yang di seluruh dunia diikuti secara bersama-sama. Nah, bagaimana Satoshi Nakamoto melakukan, menggunakan blockchain ini dalam konteks cryptocurrency? Nah, blockchain sendiri juga sebenarnya merupakan tempat mencatat. Makanya saya katakan sebagai bagian dari struktur data lah mudahnya ya. Seluruh cryptocurrency transaction. Nah, karena sifatnya chain maka transaksi yang ada sekarang berhubungan dengan yang lalu, berhubungan dengan yang lalu-lalu. Ingat, kenapa? Karena dalam konsep bitcoin misalnya, yang terjadi adalah perpindahan antara kepemilikan bitcoin milik saya pindah ke orang lain. Jadi, milik saya ini, properti saya ini, yang berupa bitcoin yang bisa terbagi menjadi kecil-kecil ini, kemanapun dia pergi, harus terlacak. Kayak kita kalau jual tanah itu ya, terlacak dari siapa ke siapa. Atau misalnya kalau kita mau jual beli lukisan ya, tercatat dari siapa ke siapa ke siapa. Makanya itu sifatnya akan tercatat terus ke pemilikan itu. Pindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Jadi, anggaplah dalam blok itu ada tiga komponen penting, yaitu data. Data ya, yang ingin kita simpan di blok itu. Kemudian hash. Hash itu adalah sidik jari dari data itu. Bentuk, apa namanya, hasil kompresi dari data itu dalam bentuk simbol-simbol yang tidak bisa Anda mengetik, karena merupakan bagian dari hasil hash algoritma. Dan bedanya hash dengan encryption atau decryption, hash itu satu arah. Jadi tidak bisa dibalik, irreversible gitu ya. Kalau enkripsi kan bisa didekripsi, hash ini tidak. Satu arah. Dan ada satu komponen yang penting adalah hash dari blok sebelumnya. Nah inilah yang penting. Karena hash dari blok sebelumnya, itulah yang membuat mereka membuat rangkaian chain, saling menyambung. Contohnya data adalah, saya ingin mengirimkan blockchain, sorry, ingin mengirimkan bitcoin dari siapa ke siapa jumlahnya berapa. Contoh di depan ini, seorang wanita pemilik bitcoin ingin mengirimkan kepada seorang laki-laki sejumlah sekian bitcoin atau sekian satoshi. Nah pada saat inilah, maka akan dicatat data yang ada di dalam sebuah blockchain. Dan nanti semua kumpulan data yang di transaksi itu akan di hash, akan dicari fingerprint-nya. Ya, atau bentuk kompresinya. Dan hash yang satunya diambil dari sebelumnya. Supaya nanti transaksi ini, kalau sah, kalau valid, akan ditempelkan ke previous blockchain atau rantai blok yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh misalnya, Anda bisa lihat di sini. Blok 1, Anda lihat previous hash-nya adalah 0, 0, 0, 0. Artinya ini blok paling awal nih, belum ada sebelumnya. Kemudian Anda lihat blok 2, ya. Blok 2 itu ada previous hash, yaitu 1Z8F. Yang itu merupakan hash dari blok yang pertama. Demikian juga blok ketiga memiliki previous hash yang sama dengan hash dari blok kedua. Makanya ini mereka saling menyambung, integrity-nya terjaga. Nah, dari sini Anda kelihatan ya. Inilah cara menyambungkan satu blok dengan blok yang lain. Makanya namanya blockchain. Ya, dan yang paling pertama itu namanya blok perawal, genesis blok. Karena pertama kali diciptakan, 0, 0, 0, 0. Makanya previous hash-nya kan belum ada. Nah, sehingga kalau ada orang jahat yang ingin mengubah satu data. Misalnya data di blok 2, dia coba temper, dia ubah. Maka akan membuat dia putus dari rantai karena blok 3, gak ada sambungannya. 6BQ1, sementara hash blok 2, H62Y. Terputuslah di situ. Ya, terputuslah dari situ. Dan kita bisa lihat bahwa ada sesuatu kesalahan di sana. Nah, inilah tujuannya validasi untuk memastikan tidak ada yang berbuat curang. Nah, satu blok ke blok yang lain, ya, diperlukan waktu 10 menit untuk melakukan pembentukan blok baru, verifikasi, dan menempelkan ke blok-blok sebelumnya. Ya, it takes 10 minutes atau 10 menit. Ya, kenapa? Karena memberi kesempatan kepada miner untuk melakukan yang namanya proof of work, bagaimana telah disampaikan sebelumnya. Dan nanti kalau sudah, ya, itu akan dikirimkan ke semua P2P network yang sebelumnya berhasil menjadi miners untuk dipastikan apakah catatannya sama semua. Kalau catatannya sama semua, akan ditempelkan ke seluruh P2P network yang memegang ledger tadi. Ya, jadi misalnya P2P network sudah merasa benar, ini blok baru ada, dan sudah benar, tidak ada yang salah, Setelah semua tercatat dengan rapi sesuai dengan yang lain, maka blok baru tersebut akan ditambahkan setelah diverifikasi. Itulah new blok yang ada, dan intinya penambahan itu baru terjadi kalau terjadi yang namanya konsensus. Ya, jadi blok yang baru ini akan ditempelkan ke blok-blok sebelumnya jika dilakukan konsensus antar mereka. Itulah saudara-saudara sekalian yang terjadi pada blockchain, makanya mengapa blockchain dipergunakan, karena itu konsep yang paling align dengan cryptocurrency dan bitcoin yang diperkenalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.